Pertanyaan dan jawaban yang baik dalam mewawancara pekerjaan Yang pertama, tell me a little about yourself Jika Anda ditanyai pertanyaan ini, Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan keterampilan komunikasi Anda dengan berbicara dengan jelas dan singkat secara terorganisir Karena tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk pertanyaan ini, yang penting adalah Anda terlihat ramah Sebelum Anda melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Untuk yang kedua, what are your strengths? Ini adalah pertanyaan wawancara yang sering ditanyakan Pewawancara ingin mengetahui apa pendapat Anda tentang kelebihan pada diri Anda sendiri Yang ketiga, what are your weaknesses? Untuk pertanyaan ini, Anda harus menampilkan jawaban dari kelemahan yang Anda miliki sebagai kekuatan Ada banyak jenis jawaban yang akan berhasil Dan beberapa jawaban akan menjadi jawaban yang baik untuk pekerjaan tertentu Sedangkan jawaban yang sama akan menjadi jawaban buruk untuk pekerjaan yang berbeda Nah, pilihlah jawaban yang sesuai untuk posisi pekerjaan yang Anda lamar Untuk selanjutnya, where do you see yourself in 5 years? Pertanyaan ini terutama tergantung pada di mana Anda pernah bekerja di dalam karir Anda Seseorang dengan pengalaman 5 tahun akan memiliki tujuan yang berbeda dari seseorang yang tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali Jenis jawaban yang harus Anda berikan adalah jawaban yang ambisius yang menunjukkan Anda sangat mencintai karir Anda Pertanyaan selanjutnya, what do you know about our company? Nah, pertanyaan wawancara ini meminta Anda untuk mengetahui berapa banyak riset perusahaan yang telah Anda lakukan Seperti apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut Nah, persiapkan semuanya terlebih dahulu dan berikan informasi yang relevan dan terkini dari perusahaan tersebut Pertanyaan selanjutnya, are you good at dealing with change? Berurusan dengan perubahan adalah hal yang biasa di tempat kerja Jawaban ya, yang sederhana tidak akan cukup untuk mengesankan pewawancara Ini adalah jenis pertanyaan lain di mana setiap orang akan memiliki jawaban yang serupa Nah, tentu saja semua orang akan mengklaim sebagai yang terbaik dalam menghadapi perubahan Anda harus berkomunikasi bahwa Anda benar-benar pandai menghadapi perubahan tersebut Pertanyaan selanjutnya, do you work well under pressure? Nah, bekerja dengan baik di bawah tekanan adalah sifat yang baik untuk dimiliki Namun, jika Anda menjawab bahwa Anda bisa bekerja di bawah tekanan, pewawancara akan lebih terkesan Dan yang terakhir, how do you make important decision? Nah, ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan ini Dan jika Anda memiliki metode pengambilan keputusan yang masuk akal, itu mungkin sudah cukup Baik, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk Anda Nah, buat kamu yang mau belajar dan bimbing secara pribadi dengan tim mentor kami Langsung saja cek info pendaftarannya di komentar paling atas Thanks for watching and hope you enjoyed it Pastikan kamu sudah like dan share ke semua teman Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu menjadi yang pertama mendapat video materi terbaru Jika kamu punya pertanyaan atau request materi, silakan komen di kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton!